Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Riana Rez Kitchen Di video kali ini aku mau bikin ide jualan bento kek coklat black forest Yang modalnya sangat ekonomis, cara bikinnya sangat mudah, simple, gak pake ribet Semua pemula dijamin juga bisa membuatnya ya Untuk hasil rasanya ini bener-bener enak banget, super duper nyoklat Mois, lembut, meleleh di mulut Dan yang paling penting tidak bikin seret sama sekali di tenggorokan Yang suka sama rasa coklat black forest, jangan sampai skip resep ini ya Jadi yang penasaran gimana cara bikinnya, simak terus video ini hingga akhir Oke tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Yang pertama siapkan air panas di dalam panci Kemudian masukkan mangkuk berisi 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng Lalu tambahkan 75 gram coklat di sisi yang sudah disisir seperti ini Selanjutnya ini akan kita tim di atas air panas Sambil terus diaduk-aduk sampai semuanya meleleh dan tercampur rata Nah setelah disisinya semuanya meleleh dan tercampur rata seperti ini Kemudian kita angkat dan kita akan dinginkan di suhu ruang Selanjutnya siapkan wadah kembali Masukkan 130 gram atau 13 sendok makan tepung terigu protein sedang Tambahkan 20 gram atau 2 sendok makan coklat bubuk black forest Dan 1 sendok teh baking powder Kemudian ketiga bahan kering ini kita ayak bersamaan Oke setelah selesai kemudian kita aduk semua ini sampai benar-benar tercampur rata Nah setelah tercampur rata seperti ini Lalu kita sisihkan Selanjutnya siapkan wadah kembali Masukkan 4 butir telur ukuran sedang Pastikan telur dalam keadaan fresh dan tidak dari kulkas Tambahkan 180 gram atau 12 sendok makan gula pasir 1 sendok teh vanili cair Teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk Dan 1 sendok teh emulsivir Disini saya menggunakan SP Teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya semua bahan ini saya mixer menggunakan kecepatan bertahap Dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental, licin, dan berjejak Selama kurang lebih 10 menit Atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing Oke ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, licin, dan berjejak Kemudian bisa matikan mixernya Selanjutnya saya akan masukkan coklat di sisi dan minyak yang tadi sudah kita tim Ini saya masukkan dalam keadaan hangat-hangat kuku Saya juga menambahkan 1 sendok makan pasta black forest Lalu kita mixer kembali adonan ini menggunakan kecepatan paling rendah Ini cukup sebentar saja asal tercampur rata ya Tidak perlu terlalu lama Ini kita mixer kurang lebih sekitar 2 menit saja sudah cukup ya teman-teman Oke setelah selesai bisa matikan mixernya Dan selanjutnya saya akan masukkan semua bahan kering yang tadi sudah kita campur jadi satu ya Lalu kita akan mixer kembali adonan ini menggunakan kecepatan paling rendah Cukup sebentar saja asal tercampur rata Selama kurang lebih 10 detik saja sudah cukup ya teman-teman Tidak perlu terlalu lama Supaya adonannya tidak turun atau kempis Nah ini sudah selesai bisa matikan mixernya Dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula Ini untuk memastikan bahan-bahan yang belum benar-benar tercampur rata Akan tercampur rata dengan sempurna ya Kita aduk-aduk pelan saja seperti ini Oke ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata Konsistensinya seperti ini Kemudian sisihkan Selanjutnya disini saya sudah menyiapkan loyang ukuran 24 x 24 cm dan tingginya 5 cm Di bagian bawah loyang sudah saya olesi menggunakan margarin dan saya lapisi dengan kertas roti Bagian pinggirannya tidak saya oles sama sekali ya Selanjutnya kita bisa tuang semua adonan ke dalam loyang Setelah selesai jangan lupa diratakan dan dihentakan Sekarang ini siap kita kukus Sebelumnya disini saya sudah menyiapkan kukusan yang sudah panas dan mendidih airnya Kemudian bisa kita masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan Setelah berada di bagian tengah ini bisa kita tutup dan kita akan kukus selama 35 menit menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah 35 menit bisa dibuka Wow hasilnya cantik banget teman-teman Mulus sekali ya mengembang sempurna Benar-benar ini mantap banget Siap kita angkat dan kita akan keluarkan dari loyang Sebelum dikeluarkan dari loyang kita bantu sisir pinggirannya seperti ini menggunakan pisau Wow setelah keluar dari loyang kelihatan hasilnya cantik banget ya Jangan lupa lepas kertas rotinya Ini super duper mantap banget lembut dan empuk Sekarang kita akan tunggu dingin dulu ya Nah setelah cake black forestnya ini dingin Saya akan memotongnya saya akan bagi menjadi 9 bagian sama rata Yang pertama ini aku potong menjadi 3 bagian sama rata dulu seperti ini Nah setelah terbagi 3 sama rata kita balik dan kita potong kembali seperti ini Jadi nanti hasilnya 9 potong ya teman-teman Nah ini untuk serat bagian dalamnya super duper halus sekali Kelihatan lembut ya teman-teman Oke selanjutnya disini saya akan topping menggunakan coklat filling atau coklat pasta seperti ini Jika teman-teman ingin menggunakan glass coklat atau selai coklat juga boleh ya Nah setelah selesai seperti ini kemudian bagian pinggirannya saya taburi dengan kacang cacah Untuk yang terakhir saya semprot bagian tengah menggunakan buttercream Dan saya beri selai strawberry supaya warnanya lebih cantik Selanjutnya kita akan kemas menggunakan box styrofoam seperti ini ya teman-teman Hasilnya cantik banget dan lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai Dan taraaa ini dia hasilnya resep ide jualan bentuk cake coklat black forest Yang modalnya sangat ekonomis bikinnya sangat mudah simple gak pake ribet Satu resep hasilnya jadi 9 box seperti ini ya Cantik-cantik banget Bisa untuk ide jualan bisa juga untuk ide kue ulang tahun sederhana ala rumahan ya Cantik banget kita bisa kemas seperti ini Nanti untuk rincian harga modal dan harga jualnya saya cantumkan di kolom deskripsi seperti biasanya ya Nah ini akan aku cobain Teksturnya sangat kelihatan halus dan lembut banget teman-teman Bismillah Hmm Wow ini rasanya bener-bener enak banget teman-teman Lembut empuk super duper nyoklat Bener-bener ini nyoklat banget moist dan gak bikin seret sama sekali di tenggorokan Mantap banget ya sangat recommended untuk pemula Selamat mencoba semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Adiós 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 Adiós